Pada bulan September tahun 2020 ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menawarkan instrumen SR-013 kepada investor retail kepada tentunya investor retail yang saya maksud adalah ya kita-kita ini saya dan teman-teman sekalian ini apa itu SR-013 dan kira-kira perlu nggak sih kita memiliki instrumen tersebut kita akan bahas di video ini oke kembali lagi ke SR-013 apakah kita perlu memiliki atau tidak nah disini saya tidak akan menjelaskan mengenai spesifikasinya SR-13 itu seperti apa ya karena itu sudah sudah dijelaskan sangat lengkap di websitenya keminkyu ya teman-teman silahkan lihat di websitenya keminkyu atau ini sudah saya cantumkan juga link websitenya di dalam deskripsi di video ini ya teman-teman tinggal lihat saja tapi saya ingin sharing mengenai obligasi negara itu sendiri ya dan kenapa kita harus memilikinya oke saya ingin cerita dulu nih kenapa pemerintah ini harus menerbitkan obligasi kita semua tahu ya pemerintah dan juga DPR itu selalu menggunakan kebijakan defisit APBN nah ini juga sudah terjadi sejak order lama ini kalau nggak salah ya jadi sejak order lama sampai sekarang itu APBN itu pasti defisit dan untuk menambah defisit APBN tersebut maka pemerintah harus berhutang dan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mendapatkan hutang adalah menerbitkan obligasi dan karena obligasi ini adalah hutang yang dibebankan oleh pemerintah maka dianggap resikonya itu nol karena nggak mungkin pemerintah tidak akan membayar bunga maupun membayar pokok obligasi yang sudah diterbitkan karena kalau itu terjadi maka artinya negara kita itu sedang bangkrut pertanyaannya apakah Indonesia akan bangkrut ya kalau kita lihat secara rasio untuk saat ini sih masih sangat kecil kemungkinan bangkrut tapi paling tidak obligasi yang diterbitkan pemerintah ini adalah obligasi yang paling aman dibandingkan obligasi yang diterbitkan oleh korporasi selain itu teman-teman sekalian manfaat kita bisa memiliki obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah ini juga sebagai jaring pengaman investasi misalkan kita invest ke saham semua saham ada kalanya harganya sangat turun ya sangat-sangat lesu akhirnya harganya anjlok tapi kadang-kadang juga harga saham itu juga naik nah itu ada resikonya sendiri nah berbeda dengan obligasi ini karena obligasi ini sifatnya adalah pendapatan tetap fixed income jadi kita akan terima kupon yang dibayarkan oleh pemerintah itu setiap bulannya maka disinilah keamanan ya istilahnya sebagai keamanan investasi kita dari sisi yieldnya pun itu pasti lebih tinggi daripada kita hanya sekedar menanam uang kita ke deposito biasa nah lalu kira-kira jenis obligasi apa saja nih yang diterbitkan oleh pemerintah nah ini teman-teman silahkan lihat di slide berikut ini saya sudah menyiapkan slide untuk anda sekalian nah obligasi yang diterbitkan pemerintah ini disebut sebagai SBN ya atau surat berharga negara surat berharga negara sendiri itu dibagi menjadi dua yaitu sun dan SBNS sun adalah surat utang negara sedangkan SBNS adalah surat berharga negara syariah nah tentu saja perbedaannya disini adalah untuk sun itu surat utang yang transaksinya adalah konvensional sedangkan SBNS itu adalah surat utang yang transaksinya itu berdasarkan prinsip syariah biasanya akad yang digunakan adalah akad ijaroh dan wakalah kemudian untuk sasaran atau target market dari obligasi yang diterbitkan pemerintah itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu untuk sasaran institusi untuk sunnya ada seri contohnya seperti SPN, FR, Indon, dan lain-lain ya SPN itu surat perbendaharaan negara biasanya jangka waktunya kurang dari satu tahun kemudian FR itu atau fixed rate ini yang jangka waktunya di atas satu tahun Indon adalah surat utang yang berdenominasi dalam bentuk mata uang dolar ya dan lain-lain kemudian untuk SBNS sendiri ada SPNS ya atau surat perbendaharaan negara syariah kemudian ada PBS, kemudian ada USD PBS dan lain-lain nah untuk institusi ini minimal pembeliannya sebesar 100 juta rupiah per satu instrumen ya, per satu kali transaksinya sebenarnya untuk kita sendiri untuk membeli FR ataupun PBS pun bisa kalau nominalnya itu terpenuhi yaitu minimal 100 juta rupiah kemudian sasaran yang kedua yaitu untuk investor retail investor retail ini yang seperti saya jelaskan di awal ya seperti saya dan juga teman-teman sekalian ya nah ini pun ada dua instrumen ya yaitu untuk SUN atau surat utang negara itu ada seri ORI ORI atau Obligasi Retail Indonesia dan juga SBR atau Savings Bond Retail kemudian untuk SBNS atau surat berharga negara yang syariah itu ada dua seri juga yaitu SR atau Sukuk Retail dan juga ST atau Sukuk Tabungan dan minimal pembelian untuk instrumen dengan sasaran investor retail seperti kita itu minimal 1 juta rupiah jadi sangat terjangkau kemudian dari sifatnya ya sifat obligasi retail yang pertama untuk ORI dan SR ya ORI dan SR ini kuponnya tetap kemudian bisa diperdagangkan dan biasanya jangka waktunya itu sebatas hanya 3 tahun saja jadi kalau misalkan kita sudah atau kita sudah pegang SR ataupun ORI ini misalkan sudah 1 tahun lebih gitu karena lah kita ingin jual ORI maupun SR ini bisa dilakukan karena memang ini bisa diperdagangkan tapi untuk SBR dan juga ST ya atau Sukuk Retail sorry Sukuk Tabungan ini ada perbedaannya yang pertama kuponnya mengambang sesuai suku bunga acuan BI ya biasanya sih ada batas minimalnya jadi kalau acuan BI nya itu selalu turun biasanya di angka tertentu kuponnya tidak akan turun kemudian yang kedua sifatnya adalah tidak bisa diperdagangkan jadi kalau kita beli SBR atau Sukuk Tabungan ini harus di hold sampai jatuh tempo dan jangka waktunya sih untuk saat ini adalah 2 tahun saja ya jadi tidak selama ORI maupun SR yang jangka waktunya 3 tahun kemudian bagaimana cara melakukan pembeliannya ya nah cara melakukan pembeliannya sekarang sangat mudah ya karena kita bisa melakukan pembelian melalui 4 lembaga keuangan yang pertama kita bisa beli melalui bank biasanya di internet banking yang kita punya itu sudah ada menunya untuk beli obligasi negara ini kemudian ada bank syariah ya bank syariah ini biasanya khusus untuk obligasi retail yang sifatnya syariah kemudian yang ketiga kita bisa melakukan pembelian melalui perusahaan sekuritas nah kalau kita punya perusahaan sekuritas biasanya perusahaan tersebut juga bisa memfasilitasi untuk melakukan pembelian surat berharga negara ini yang keempat kita bisa melakukan pembelian lewat fintech nah perusahaannya apa saja itu memang berbeda-beda teman-teman bisa lihat di dalam linknya ya yang sudah saya infokan di awal tadi di websitenya kemenQ perusahaan apa saja yang bisa memfasilitasi untuk pembelian obligasi negara ini teman-teman bisa lihat sendiri di dalam website kemenQ tersebut oke itu tadi 4 seri obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah yang sasaran atau target marketnya itu adalah kita ya alias investor retail nah dari 4 seri tersebut kira-kira mau pilih yang mana nih kalau saya pribadi saya lebih suka membeli seri-seri yang syariah ya teman-teman yaitu suku ketabungan atau SR ini suku keritel nah kenapa saya lebih suka obligasi yang berbasis syariah karena selain tentunya adalah prinsipnya syariah yang kedua adalah uang yang kita setorkan ke pemerintah untuk membeli seri SR maupun seri suku ketabungan ini digunakan untuk proyek ini berbeda dengan obligasi yang konvensional kalau yang obligasi konvensional biasa itu ya sifatnya gelondongan gitu jadi kita ngutangin pemerintah ya nanti suka-suka pemerintah uangnya mau dipakai untuk apa ya bisa untuk bayar utang bisa untuk gaji para anggota DPR bisa untuk infrastruktur tapi kalau saya ya saya sukanya ke syariah kenapa? karena ada proyeknya jadi tidak bisa nih uang yang dikumpulkan dari hasil penerbitan suku keritel maupun suku ketabungan ini dipakai untuk misalnya untuk gaji PNS gitu atau untuk membayar bunga utang itu tidak bisa karena saya sendiri juga nggak rela ketika saya harus beli SR 1 juta walaupun nilainya cuma 1 juta tapi 1 juta uang saya itu untuk gaji para anggota DPR ya lebih baik saya nggak beli SR gitu nah mungkin itu sekilas ya sekilas mengenai pandangan saya terhadap obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda yang lain juga mengetahui mengenai obligasi pemerintah ini tunggu video saya selanjutnya dan salam pasif income selamat menikmati